Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 di syubhat di tengah yang banyak yang kita dapati yang pengaruh virus Corona yang pengaruh sosmed ya yang juga film-film film-film horror macam-macam mudah-mudahan Allah singkirkan dari kita ya ada ada yang sudah kena Corona belum Insya Allah ya sedikit mengomentari Corona jadi virus Corona ini sebetulnya curu dakwah paling seksi jadi penyadar paling strategis akhirnya orang kembali kepada Allah melainkan karena tidaklah ada bencana melainkan karena rusak dan maksir dan solusinya adalah taubat kembali kepada Allah dan bergantung kepada Allah ok sambil kaki tangan kita mengerahkan usaha jadi jangan juga pasrah tawakal itu mengerahkan daya upaya secara tohir menyerahkan hati kepada Allah itu namanya tawakal kalau antum pasrah saja ya sudah terserah itu namanya bukan tawakal ya tapi tawakul tawakul itu pasrah sepongkoan tanpa usaha ini tepas sekalian tema kajian yang sekarang ini perlu kita galakkan adalah tema kaitannya bagaimana kita itu bisa meraih firman Allah wala tamutunna illa wa'antum muslimah karena subhad dan syahwat yang menjadi virus agama paling dahsyat sekarang ini merata di seluruh sisi kehidupan agama akhirnya banyak orang yang bertumbangan dan berjatuhan dari agama apalagi pengaruh sosmed yang menyebarkan dengan teras dan dasar berbagai macam subhad dan itu nampak sekali bagi siapa saja yang aktif di sosmed semua ini mengingatkan kepada firman Allah ya huwa alladhi anzala alikal kitabah minhuu ayatun muhkamah dialah Allah yang menurunkan alkitab diantaranya adalah ayatun muhkamah hunna umul kitab wa ukhara wa ukharu muhtashabihat yang lainnya muhtashabihat dari sinilah makin hari iman seorang itu makin teruji makin hari di hadapan berbagai macam fitnah ini iman makin tipis sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya fataji'ul fitnatu wa yurakiku ba'duha ba'du akan datang fitnah yang satu dengan yang lainnya membuat iman itu tipis ya seking tipisnya sehingga iman itu tidak bisa untuk membaca subhan sekecil apapun saking tipisnya dikatakan oleh Rasulullah pagi mu'min sore kafir sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya badiru bil a'mal bergegaslah kalian di dalam beramal fitnah fitnah yang akan terjadi seperti malam pekar gelap gulita sampai saking gelapnya seorang tidak tahu arah seorang tidak bisa membedakan jangankan warna yang gelap warna yang putih aja menjadi suram dan itu nampak sekali di dalam cara seseorang di dalam mencari harta sekarang ini gelap bingung ngawur sampai pada tingkatan halal haram diuntal yang penting dia perlu tidak main cerai iya ketakutan miskin ketakutan tidak memiliki status ekonomi jelas itu yang terjadi inilah gambaran hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim saya akan bacakan kemudian kita syarah kemudian setelah itu kita kaitkan tentang masalah syubhad yang paling anyar di sekitar kita ok Rasulullah SAW mengatakan kita mengatakan fitnah itu dipaparkan ke dalam hati seperti hanya mentika nampaknya nampaknya Rasulullah SAW memvisualkan sesuatu yang gampang untuk dicerna yang dilihat mudah oleh setiap orang apa itu tikar dan nampaknya tikar yang pandan ini sudah pernah sampai ke Rasulullah karena Rasulullah SAW mengumpamakan tikar pandan berarti dulu orang Jawa sudah sampai ekspor tikar ke Medina karena Rasulullah mengatakan paparan fitnah ke dalam hati itu seperti proses nganyam tikar itu antum dia caranya kan dilipat-lipat itu tu tau gak yang sampai akhirnya tikar tersebut penuh rajutan begitulah fitnah itu terangkai di dalam hati seorang sehingga sulit untuk dilepas seperti anyaman tikar tadi dan itu pelan-pelan ya dan paparan itu tidak berasa persis seperti paparan asap rokok kita terpapar di taman di tempat-tempat umum di tempat-tempat pertemuan lama-lama membentuk plek di dalam paru-paru kita dan itu masih ringan karena yang dirusak adalah organ paru-paru tapi kalau subhat yang dirusak adalah organ hati dan rohani oke fa'ayyukulbin asyrabaha nukitatfihi nuktatun sawda hati mana saja yang menangkap paparan fitnah itu maka akan tertinggal noda hitam ya jadi dari salian seperti plek nikotin sedikit demi sedikit pelan-pelan akhirnya memenuhi apa rongga paru-paru kita saya coba bayangkan ada seorang yang setiap hari menyengguk lem tau-tau lemnya itu memadati memenuhi apa rongga paru-parunya seperti itu sedikit demi sedikit akhirnya akhirnya dari salian hati seorang itu lemah dia dapat berbagai macam godaan dan fitnah akhirnya yusbihur rojulu mu'minan pagi mu'min wa yumsi kafiro sore kafir ya bi'udinahu bi'aradin minal dunia menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia makanya tanda-tanda orang itu terfitnah dunia adalah apa tukar dunia dengan akhirat itu diantara tandanya jadi siapa saja yang sekarang ini menukar agamanya ini dengan dunia itu sebetulnya orang tersebut sedang terjangkit fitnah paling berat yusbihur rojulu mu'minan wa yumsi kafiro ya panggil mu'min sore kafir dan ini sangat banyak sih bahkan hanya sekedar apa namanya lima kilo beras ditambah dua kilo gula ditambah lima bungkus min instan itu murtad malah di sebagian tempat itu pak agama itu seperti baju bisa ganti dua kali tiga kali dalam satu hari kenapa karena tadi besarnya dunia akhirnya kecilnya akhirat ayat ayat rasulullah s.a.w. s.a.w. menegaskan tidak tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan urusilah dilepas ke dalam satu kambing biafsadalah min hirsil mar'i alal mal wa syaraf di dinihi ternyata masih lebih sadis orang yang kila harta ternyata ambisi kedudukan mengorbankan agamanya dan sekarang godanya berat di saat antum lihat sekarang ini bagaimana krisis terjadi di mana-mana beban ekonomi makin tinggi kebutuhan hidup menghimpit maka iman itu ikut terkerus akhirnya dengan mudah orang hanya sekedar diancam antum mau cenggot apa mau duit ya mau cenggot apa duit mau coba bayangkan pak tawarannya mau sekarang ini cenggot isbal antuk kedudukan itu berat makanya hijroh itu berat hijroh itu konsekuensinya berat kenapa al muhajir man hajarah manahu waw'an yang namanya orang hijroh adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan Allah makanya untuk melihat Abu Bakar meninggalkan jaringan bisnis yang dia bangun puluhan tahun dia tinggalkan rumah tanahnya Abdurrahman bin Auf juga sama dia tinggalkan rumah tanahnya dan kekayaannya ditambah lagi jaringan bisnisnya Usman bin Afan juga hanya karena hijroh apa apa ok maka hati mana saja yang bisa mengingkari fitnah tersebut maka akan tertinggal apa apa ya bukan noda bukan noda istilahnya bekas yang putih artinya siapapun yang berhasil menolak keburukan untuk masuk ke dalam hatinya itu akan menyebar bekas-bekas putih yang akhirnya menguat artinya bapak bila hati antum sanggup menolak maksiat pada saat itu antum akan lebih kuat maksiat berikutnya coba sekarang antum ditawari gaji 20 juta bisa menolak karena untuk mempertahankan jenggot pada saat itu antum telah memulai meletakkan fondasi untuk konsisten dan istiqamah apapun yang menjadi tantangannya kayak gitu coba adilin sadian sekarang ini di mejanya disiapkan 5 M untuk suap ditulang insyaallah kalau datang 500 juta akan endek kayak gini gitu tapi kalau datang 500 juta ditulang belum tentu yang 5 miliar ditulang apalagi 50 miliar dan setan itu tidak hanya puas menggoda manusia dengan satu jalan makanya kalau tidak bisa digoda dengan harta maka digoda dengan tahta kalau tidak bisa dengan tahta dengan wanita tapi orang itu kalau sudah dapat tahta selalu wanita dan harta ikut paham? kok nggak jawab? udah makanya mengerikan dan untuk mendapatkan kekuasaan tahta kedudukan itu ada dua kedudukan dunia ya kekuasaan materi kedudukan akhirat agama dan ini paling berat makanya Shaddad Ibn Aus mengatakan akhwafumma akhwafu'alikum ar-riya'u wa shahwatul khafiyyah sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah riyah dan shahwat yang tersembunyi beliau ditanya tentang shahwat yang tersembunyi itu apa? beliau menjawab khubur riyah cinta popularitas makanya dari salian ulama-ulama salaf dulu itu kalau belajar beramal ketika beramal bersembunyi ketika bersembunyi dicari ketika dicari menghilang kalau kita nggak di followerkan makanya yang kadang-kadang ada orang yang sengaja ingin terkenal dengan nyeleneh-nyeleneh sehingga dari salian yang terjadi penuh sesak dengan berbagai macam bau busuk aroma ketidakberkahan di dalam da'wah akhirnya yang menjadi pertimbangan utama adalah bagaimana meningkatnya follower bagaimana sekarang ini meningkatnya rating sosmed pada saat itu apa-apa yang dikorbankan? apa? agama karena dia akan berusaha menyampaikan materi agama yang sesuai dengan selera rakyat dan selera rakyat pasti tidak lain apa? me-instant ya apa? mencari materi-materi agama yang instan mencari materi-materi yang populer mencari fatwa-fatwa yang menyenangkan kebanyakan orang sehingga hati itu terbelah menjadi dua ya ala qalbain aswada hati yang hitam murbadan murbadan kotor kalkuzi muskhia seperti apa namanya kelas telungkup pak kelas telungkup saja diisi air sehebat apapun gak masuk-masuk udah gitu kotor siapa yang mau pakai? jadi adirin salian hati yang terpengaruh dengan fitnah dan yang kita maksud disini dari awal sampai akhir adalah fitnah syubahat dan syahwat nanti kita akan bahas kalkuzi muskhia yang akhirnya sifat utamanya la ya'rifu ma'rufa wa la yungkiru mungkara tidak mengenali yang ma'ruf tidak mengingkari yang mungkar bahkan cungkir balik seperti kelas ini yang halal jadi haram yang haram jadi halal yang syirik jadi Tauhid yang Tauhid kaya-kaya syirik dimusuhi dibenci diperangi syirik dibela-bela bahkan dibiayai supaya menyebar anda melihat bagaimana mereka dari daerah satu ke daerah yang lainnya sekarang ini menghidup-hidupkan apa itu? ular-ular tradisi peninggalan nenekmu yang yang tidak lain isinya kalau tidak syirik bid'ah itu jawab yang iman dikatakan kufur yang kufur dikatakan iman yang sunnah dikatakan bid'ah yang bid'ah dikatakan sunnah coba sekarang saya tanya banyakan mana pembela kebid'ah dengan sunnah bid'ah dimana dibela dari mulai pembelaan acara-acara perayaan pembelaan pembelaan ritus-ritus kematian pembelaan terhadap tradisi-tradisi lokal yang sifatnya apa ya insidental siremenial ramadhan ada tradisinya sawal ada tradisinya rojab ada dan dibela yang sampai pada tingkatan orang itu kabur pak mana yang tradisi mana yang ajaran mana adat mana syariat sudah campur aduk malah sebaliknya yang adat dikatakan syariat yang syariat dikatakan adat yang harus kita menyahkan coba bayangkan bagaimana khusuknya orang mengadakan mitoni tujuh bulanan seperti khusuknya sewajah ma'ah ingat bagaimana mereka khusuk melakukan sedekah bumi dan sedekah laut dengan berbagai macam prosesi yang sangat disakralkan ya coba bayang pak seandainya ada ritual yang kelewat sedikit saja itu bisa diulangi takut kualat itu sementara kadang sholat asal puasa asal realnya gini pak ketika masuk ramadhan sekarang mereka yang serius ngurusi sunnahnya apa bid'ahnya bid'ahnya yang untuk melihat pesta petasannya yang serius ngabuburitnya yang serius malah sekarang ini sholat sunnah tarawih yang sakral dilakukan asal-asalan bahkan diantara mereka ada yang sholat menyelesaikan dalam waktu 7 menit 21 rekaat bukankah ini juga sudah cunggir balik sunnah eh taat dikatakan maksiat maksiat dikatakan ketaatan coba bayangkan ada yang salian orang yang menjalankan ketaatan yaitu apa celana tidak ngantung diapain waduh diviralkan kayak-kaya itu pakaian apa menyebabkan orang tersebut tidak akan bisa hidup di bumi Indonesia ya diberikan satu headline-headline yang cukup menakutkan supaya orang-orang lari dari pokoknya kadok cingkrang badok belang jemput panjang hati-hati sementara untuk melihat bagaimana perlindungan mereka terhadap pakaian begini begitu you can see ya kan gitu mereka bebas coba bayangkan pak mereka tidak tergugah sama sekali anaknya untuk bisa sepinter sholat tapi baru saja dia itu masuk seleksi pemilihan seleksi pemilihan udah diseleksi diseleksi lagi miss what itu Masya Allah itu kayak-kayak dia Masya Allah mendapatkan dunia seisinya riuh rendah yang mengucapkan selamat dari seluruh kalangan Alhamdulillah Masya Allah oh warga kita ada yang terpilih seleksi terpilih seleksi wah itu gimana kalau terpilih bener menjadi miss what padahal isinya miss what apa yaitu pelecehan kehormatan dan kesucian makanya tidak ada lomba mas what itu nggak ada apa ini pemenang mas what 2020 edgy waluyo wah aneh nah akhirnya akhirnya jadi orang seperti ini yang selalu menggerakkan dia yang selalu sekarang ini apa namanya menentukan tujuan hidup dia adalah hawa nafsu sehingga dia memberi tidak memberi karena nafsunya mencintai dan membenci karena nafsunya asalullahal arfiya tapi waqalbin abiyat hati yang putih la tadurruhu fitnatun ma dhamatis samawatu hati yang putih yang tidak akan dibahayakan oleh fitnah macam apapun selagi langit dan bumi masih tegak ok hadith salian fitnah yang masuk ke dalam hati manusia yang sebut dengan fitnatus subahad dan syahwat subahad itu cirinya subahad dia yang dirusak adalah pola pikir orang makanya berikutnya wa'amma alladhina fi kulubihim zaihun fayat tabi'una ma tashabaha minhubati wa'al fitnah ya jadi ada pun orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyimpangan maka dia akan mengikuti apa yang subahad subahad artinya pola pikirnya yang miring bagian jenis halian orang-orang yang sekarang ini suka menyebarkan pola pikir pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu namanya apa da'i subahad ustad ahli subahad itu jadi yang miring otak miring oke contoh miringnya eh dia mengatakan Umar bin Khotob itu adalah ahli bin ah number one coba bayang karena dialah peletak dasar kebinahan di dalam islam dengan mengatakan ni'mat apa ni'matil bidau hadihi ini adalah sebaik-baik bid'ah dari sini Umar bin Khotob dinobatkan sebagai bapak ahli bid'ah dengan miring kan miring jadi mana cerita contoh lagi Rasulullah s.a.w. dia mengatakan maulid nabi itu sunnah kayak gitu kenapa maulid nabi itu sunnah alasannya apa kenapa mereka kenapa mereka kenapa mengatakan maulid nabi itu sunnah kenapa ha ha dia mencoba untuk mengakal akal miring ya ketika Rasulullah s.a.w. s.a.w. ditanya tentang kuasa senen itu aku hari dilahirkan dibikin miring Rasulullah s.a.w. s.a.w. mengingat ingat hari lahirnya dikait-kaitkan dengan kuasa senen kalau memang begitu apa salahnya kita melakukan peringatan hari lahirnya Rasulullah s.a.w. oke dan masih banyak subhan subhan jadi ini saya lihat disinilah yang sekarang ini banyak menyebar di sosmed ya sehingga muncul banyak Ustadz ahli subhan Ustadz ahli subhan dan bagi orang yang hatinya itu nomah jangankan sekelas Imam Paulus ketika berpapasan dengan Mu'atazilah padahal ini ulama tabiin besar mengatakan wahai anakku sumbatlah telingamu jangan kamu denger ucapan Mu'atazilah ini karena hati ini lemah subhan itu menyambat apalagi kita terus kerjaannya ngintip-ngintip youtube ya kan gitu apalagi gadang-gadang Ustadznya diaduk-aduk itu yang paling penasaran ngintip akhirnya kita baru ngaji kemudian iman kita masih baru TK dan kita mencoba untuk baru merintis keyakinan di atas sunnah tiap saat yang didengar yang dilihat itu makanya terjadi apa? kotor keru makanya sering saya katakan ngintip youtube itu lebih berbahaya daripada ngintip yuni kalau ngintip yuni itu dosa yuni lagi mandi di ngintip dosa tapi itu hanya dosa syahwat fitnah syahwat tapi subhan merusak akhidah antum merusak manhash antum merusak kesemangatan beragama antum merusak komitmen antum terhadap Al-Quran dan sunnah walauhi berapa banyak jumlahnya bukan hanya ratusan bahkan ribuan habis nonton itu youtube bilang oh ternyata yasinan itu sunnah oh ternyata sekarang ini jenggot itu boleh dicukur apalagi cuma satu sutas oh ternyata sekarang musik itu boleh semua coba bayangin pak dengan mudah tiba-tiba dia mengatakan musik itu boleh mulit nabi itu boleh ini boleh semua hanya karena apa tadi ngintip padahal gak ada lima menit ini eh Masya Allah dan itu kata Khutayba Ibnul Yaman Al-Quran Al-Quran Al-Ba'atun hati itu terbagi menjadi empat yang pertama adalah Qalbun Anshrod yaitu hati yang bening bersih dari berbagai macam subhat dan pengaruh syahwat kalau syahwat itu biasanya gampang ditengarai kenapa karena syahwat itu membuat pola tingkah lakunya yang miring nah itu loh pak kan kalau melihat orang pola tingkah lakunya miring kan gampang oh ini gak bener ini kadang-kadang masalahnya gak ada rajin seolah jamara dah coba baik sepintas kalau kita lihat dia itu bagus cuman ini miring ngomongnya ngacu gitu loh kalau orang sekarang itu ini orang ini ngomongnya ngacu terus nih tapi bagus sedekahnya bagus kan gitu repot kan pak Masya Allah dia itu subhanallah pak sosialnya bagus di masyarakat itu ya ini ini yang menyebabkan fitnah yang kedua adalah itu hatinya orang mu'min tadi yang kedua qolbun aghlaf yaitu hati yang apa ya namanya ketutup aghlaf itu dari gulfun waqalu gulubuna gulf ya yaitu hatinya orang kafir yang akhirnya yang akhirnya sawakun alihim aandartahum amlam tundirhum la yuminun hati yang tidak pernah terpengaruh dengan berbagai macam nasihat sawakun alihim aandartahum amlam tundirhum yang tidak terpengaruh yang tidak terpengaruh tidak terpengaruh tidak terpengaruh sama saja memanfaatkan islam tapi dimusuhi contoh saja bagaimana bisnis-bisnisnya dia selalu memanfaatkan islam coba bayangkan pak dia yang paling mengambil keuntungan ketika romantan dia yang paling mengambil keuntungan dari hijab-hijab muslim tapi disitu islam ditusuk oleh dia dia yang paling mengambil keuntungan dari bisnis haji umroh dia yang paling mengambil keuntungan dari proses modikisasi tapi Masya Allah dana yang dia ambil dari keuntungan dan islam simbol islam itu dibuat untuk musuh islam manggus gak itu pejunggit balik gak dan yang ketiga yang keempat adalah hati yang mengandung unsur iman dan nifak sesekali imannya muncul sesekali nifaknya muncul ini hatinya orang mudabdib ya mudabdib sekali kuat sekali ya aliman yazid wa yankus ya sallallahu alaihi nah hadirin salian dari sinilah sehingga Rasulullah s.a.w. sallallahu alaihi paling sering berdoa ya muqallibal gulu sabbit qalbi adzini ya muqallibal gulu sabbit qalbi adzini dan Rasulullah s.a.w. pernah ditanya oleh umur s.a.w. ya Rasulullah sallallahu alaihi adzini apakah hadini pulak balik rasulullah s.a.w. menjawab Tidak ada hati Melainkan diantara dua cemari Allah Dirubah kapan saja Kayaknya Rasulullah SAW juga Paling sering bersumpah Sehingga Dari sinilah Syekh Abdul Aziz bin Bas Tidak ada doa Yang paling sering dilazimkan Untuk dirinya Dan diajakkan kepada umat-umatnya Kecuali tiga Yang kedua Yang ketiganya Yang ketiga Yang ada dalamnya Tidak ada dalamnya Meskipun secara implisit ada Bagaimana kita menyikapinya Ini kan termasuk Doa mutlak Doa mutlak itu terserah Mau ada dalilnya Tidak ada dalilnya Yang penting tekniknya itu benar Contoh Saya berdoa kepada Allah Ya Allah Mudah-mudahan tahun depan Engkau berikan Istri yang baru Boleh enggak Boleh enggak Berdoa seperti itu Ya Tahun depan Istri kedua Gini-gini Boleh enggak Minta seperti itu Ada enggak dalilnya Ya Allah Saya minta Mobil baru Boleh enggak Ada enggak dalilnya Ada Ini namanya Doa-doa mutlak Dipulihkan Asalkan Tidak Ada dua musuh aja Rasulullah Mata Ini dalilnya Tidaklah ada Seorang muslim Berdoa Dengan satu doa Mutlak Yang tidak terikat Oleh waktu Tempat keadaan Dimana aja Kapan aja Kecuali dua Ketika berhubungan Suami istri Dan ketika di toilet Jangan Kalau Antum Ketika berhubungan Suami istri Enggak boleh doa Berfikir Allah Yang penting Jadi Tidak mengandung Dosa Dan memutuskan Silatul Rahmi Enggak gitu Allah Akan kabulkan Salah satu Di antara tiga Ima Yu'anji Lala Mutawatu Doanya Dikontanin Minta Duit Lima ratus Juta Dikasih Dibuat Simpanan Allah Di akhirat Jadi simpan Supaya Antum Masuk Surga Dikunakan Untuk Menang Istakdir Untuk Untuk Antum Setiap Berdoa Ya Allah Mohon Rezeki Melimpah Uang Banyak Ya Allah Membangun rumah Macam-macam Ternyata Bulan Oktober 2020 Antum Dijium Di depok Di depok Nah kira-kira Kalau Saatnya Allah Bisa Langsung Ngomong Sama Antum Mas Pilih Mana Mas Di Jumter Kok Lima ratus Juta Pilih Mana Emang di Jumter Kok Sebeber Ya Otomatis Ya Allah Udahlah Lima ratus Juta Itu Gampang Yang penting Aku Sehat Makanya Kalau Aku Berdoa Itu Jangan Suut Jangan Istirjah Saya Berdoa Berdoa Kau Enggak Mendapatkan Pengabulan Bisa Saja Dikundanin Audu Simpen Di Akhirat Audu Digunakan Untuk Menangkis Takdir Yang Buruh Karena Rasulullah Saya Mengatakan Tidak Ada Yang Bisa Menulak Takdir Kecuali Doa Ok Sekarang Tanda Tanda Orang Itu Terkenal Subhan Sekarang Tanda Orang Itu Terkenal Subhan Yang Pertama Orang Tanda Orang Itu Terkenal Fitnah Tanda Yang Pertama Adalah Sudah Mulai Longgar Keagama Nya Luluk Masya Allah Sudah Mulai Longgar Sudah Mulai Toleran Toleran Sehingga Alhamdulillah Enggak Apa-apa Mas Demi Kemaslahan Maslahan Terus Maslahan Maslahan Itu Ada Dua Mas Atau Tiga Nanti Tengah-tengah Itu Maslahan 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 Mursa Ada Maslahan Syariah Kemaslahan Syariah Yaitu Kemaslahan Dalam Rangka Untuk Menguntungkan Syariah Contoh Kita Mahmurkan Majid Untuk Solatul Jamaah Supaya Apa Simbol Islam Nampak Ini Maslahan Syariah Kita Solat Idul Fitri Di Lapangan Luas Supaya Maslahan Islam Ukuwah Nampak Ini Maslahan Syariah Makanya Yang saya lihat Di sana Tidak Bisa Itu Boleh Enggak Boleh Ini Ada Maslahan Syariah Yang Terkandung Di dalam Contoh Pembukuan Mushab Akhirnya Ditetapkan Oleh Abu Bakar Kemudian Disetujui Oleh Sahabat Dan Tidak Ada Satupun Yang Membantah Dan Menyelisihnya Sehingga Jadilah Ijma' Sahabat Dan Ini Bukan Bita Lagi Karena Rasulullah Mengatakan Alikum Bisunati Wasunati Kulafai Rasidi Apalagi Ada Disini Kulafu Rasidi Sahabat Biasa Saja Ketika Memutuskan Kutusan Kemudian Sahabat Lain Tidak Membantah Itu Jadi Isma Apalagi Sekarang Ini Kulafu Rasidi Contoh Terawahnya Umar Di dalam Satu Mencid Dengan Satu Imam Tidak Ada Satupun Sahabat Yang Membantah Kontek Kontek Disini Alikum Bisunati Wasunati Kulafi Rasidi Begitu Juga Antanya Usman Meskipun Disini Ada Yang Membantah Akhirnya Kalau Begitu Itu Pendapat Murni Usman Meskipun Begitu Kita Hargai Karena Ketika Itu Usman Kontek Menjadi Kulifah Atau Kulafu Rasidi Ada Gada Dengan Mudah Ngomong Begini Siapa Bilang Bet Ahasana Itu Gak Boleh Itu Usman Bikin Adan Yang Kedua Oke Kenapa Sekarang Tahlilan Gak Boleh Sekarang Pertanyaannya Mas Usman Itu Siapa Siapa Betul Kok Dengan Mudah Menyamakan Aku Dengan Usman Ketemu Piro Cari Monco Usman B Pak Usman B Adan Ketika Dia Mengatakan Adan Yang Kedua Itu Konteknya Alaikum Bisun Nati Wasun Nati Kulafu Rasidi Antum Sekarang Mengadakan Selamat Tahlilan Alaikum Bisun Nati Wasun Nati Beco Ada Gak Ada Disini Loh Yang Ada Salah Di Menyimpulkan Contoh Umar Bin Khotob Taruh Seandainya Betul Betul Itu Bin A Wadah Tidak Dalilnya Rasulullah Melakukan Sesuatu Yang Sudah Dicontohkan Oleh Rasulullah Bukan Bid'a Lagi Kan Iya Kan Paruh Seandainya Itu Bid'a Benar Benar Tidak Ada Zaman Rasulullah S.A.W Baik Itu Contohnya Dasarnya Kaidatnya Dan Dalilnya Konteknya Ketika Itu Umar Menjadi Khotibah Dan Allah Rasulnya Memberikan Satu Justice Alaikum Bisun Nanti Wasun Natil Kudha Ferozidin Ketika Orang Sekarang Mengadakan Mintoni Dulu Justice Nya Apa Alaikum Bisun Nati Wasun Natil A Gak La Gak Ikat Bikir Orang Yang Sudah Mulai Kenan Sulhat Itu Rata Lunggar Sama Perempuan Sudah Mulai Lunggar Padahal Dari Mulai Dulu Sampai Sekarang Gak Berubah sikap Rasulullah kepada laki-laki perempuan tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih burat lebih berat buat laki-laki perempuan oh sekarang beda mas sekarang ini sudah sementara modern kita harus kalahkan emansipasi dan macam-macam alasan bahkan pernah ada pesantren salah satu pesantren itu mudahnya dicampur dicampur lagi perempuan cuman tidurnya aja gak beda kalau nyampur iya matanya jadi kompleknya laki disini tapi dikelas nyampur kemudian saya tanya nanya ambil ambil ya modelnya kan nekor orang tinggi kan bertanya caranya nekornya orang tinggi caranya bertanya contohnya Rasulullah SAW ketika solat keluar ke akhirnya dulu dia di konteknya apa bertanya ya Rasulullah SAW apakah ada perubahan aku lupa dan gitu oke oke baik kenapa baik sekarang santri lagi perempuan dicampur baik ini gak bahaya oh gak biar mereka tidak terlalu kuper dengan pasang lawan jenisnya gitu jadi jadi nanti kalau kita pisah jadi penasaran jadi kalau dikumpulkan seperti ini hilang penasarannya akhirnya jadi biasa sehingga dari situlah tidak ada konser aneh-aneh katanya dia subhanallah pak ayai pak ayai sudah berumah tangga dengan istri pak ayai berapa tahun 30 tahun pernah gak bosan sama istri ini tiap hari ketemu loh 30 tahun hilang sabatnya subhanallah maaf ya suami istri itu halal apa halal halal tiap hari ketemu tiap hari bisa melihat apa aja itu aja masih ada syahat gak Allahu Akbar bagaimana yang orang ini tidak punya hubungan apa-apa tiap hari diiktilakan dengan konteks yang selalu berpenasaran saya tadi melihat sedikit tuh ini petisnya wah aku lagi sedikit tadi tiap hari seperti itu mana tahan mana mungkin katanya netra lama-lama biasa supaya gak terjadi penasaran yakin si yakin-yakinnya dijamin korslet buktinya pak suami istri yang tiap hari ketemu aja masih ada sinyal-sinyal gak? adonan tuh udah mulai kagak beres sudah mulai poil yakin pak suami istri yang masih sehat walakil gak pernah bosan padahal ketemu tiap hari memungkinkan untuk melihat apa saja dari bagian bagian itu saja masih ada dorongan-dorongan apalagi disini gak ada hubungan apa-apa bolong belakang itu lihat bagaimana sekarang akibat dari perkaulan bebas akibat dari badan korwah dan ikhtilat akibat dari pembiaran pacaran bahkan bukan hanya pembiaran pembolehan bahkan diberikan fakwa oleh ustad-ustad pacaran gak apa-apa yang penting menundurkan pandangan panahan oh jodoh Masya Allah dan anehnya pak sekarang gini kita mengatakan haram lima ini sudah sulit super sulit di Indonesia satu haramnya rokok sudah sulit bahkan Mui mencoba berkali-kali mengeluarkan fatwa haramnya rokok itu diputuskan di padang sampai Jakarta masuk angin jadi makrum berarti kalau sampai Surabaya halal apa lagi sampai Papua halal yang kedua haramnya riba riba sudah susah yang ketiga haramnya musik ayo cek saya itu gak habis pikir kepada ustad-ustad yang mencoba untuk membuat semacam justifikasi dengan fatwa musik halal gak dihalalin aja dia sudah rame untuk apa itu kalau seandainya halal pun gak usah gak usah diomongin orang sudah riurendah apalagi dikasih fatwa halal masya Allah kayak-kayak itu sambar petir sambar geledek dia halal makanya semua ustad dan bukan ustad joget barang sekarang biasa dia sudah tidak peduli lagi kalau Allah kalau Rasul kata pulan kata pulan kan ulama Yusuf Kordowi mengatakan padahal Yusuf Kordowi itu adalah ketua ikatan ulama sedunia eh hatta Yusuf Kordowi itu anaknya Nabi udah coba kurang kain gak seandainya Yusuf Kordowi itu anaknya Nabi jangankan hanya ketua Rabitotul ulama al-anami ketua ikatan ulama seluruh dunia anaknya Nabi pun kata Imam Malik apa masing-masing orang itu ditulak dan diterima bisa pendapatnya kecuali yang punya kumpulan kiri yaitu siapa Rasulullah dan Rasulullah saya mengatakan apa saya kuno fi umati akwamun yastahidlunan hirrawal hal wal khomra wal ma'azid akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina sutra khomr muslim yang menjadi pertanyaan kaedah fikiyah layung kodul istihad bilhijihah istihad itu tidak bisa dipatalkan oleh istihad alias ulama seandainya mengatakan musik itu haram kemudian dibantah dengan pendapat ulama itu kan boleh tapi bisa dibantah dengan apa dalih untuk kaedah sekarang itu seperti itu kan ulama kurang mengatakan jadi ketika kita sampaikan ini haram itu dengan mudah membantah dengan pendapatnya ulama padahal layung kodul istihad bilhijihah pendapat ulama itu tidak bisa dibantah dengan pendapat ulama dianulir dengan pendapat ulama tapi bisa dianulir dengan apa Quran dan semua lagi itu empat empat satu dua tiga sekarang empat cari sendiri yang keempat pacaran 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 ini juga susah untuk disampaikan kepada ramai siapa yang mengeluarkan fatwa pacaran haram tidak dianggap ustad medit siap apaan mustad kuper aduh ustad enggak gaul kurang teknik juluhan welen waken itu kenapa karena itu sudah menjadi bagian kebutuhan sosialisasi remaja malah bapaknya itu kemarin anaknya enggak pacaran disuruh pacaran sampai hamil enggak ada masalah sepenting olah jodoh kan jodoh enggak dapet cuma dapet durian prinsip hidup apa macam seperti ini nah yang kelimanya haram nyambung ka'ur coba sekarang untuk bicara di depan orang-orang umum haram bu nyambung ka'ur gak cipapan haram juga antum celana bingung kelihan potong buku saya bisa bisa antun khutbah jum'an di istiqlal pakai cundul salah satu diantara tim ada di lima lolos potong buku saya nah cili orang yang terkena fitnah suhad orang yang terpapar suhad adalah terjadi perubahan sikap yang drastis yang dulu halal sekarang dianggap haram dan sebagainya dulu dilarang sekarang dibolehkan dulu boleh sekarang dilarang ini jadi terjadi perubahan drastis dalam sikap keagamaan yang halal sekarang jadi haram haram jadi haram dulu Pak Masya Allah anak itu masih ingat dulu zaman pertama-pertama ikhwan muslimin disebut dengan singkatan IH itu Masya Allah dulu jilbabnya masih besar-besar itu ketika laki-laki berponasi dijaga sekarang untuk lihat mereka yang dulu mendakwakan itu malah memeranginya apaan cipap gede-gede kayak bener sama laki-perempuan kaku banget apakah ke dunia coba yang dulu dia dakwakan sekarang dia larang yang dulu dia larang sekarang dia bolehkan dan yang ketiga ciri orang yang kena subah yang ketiganya adalah berwarna warna dalam sikap keagamaannya ya sesekali tampil Masya Allah kayak Imam Shafi sesekali tampil kayak Ibn Husina sekali-kali Masya Allah mengeluk-elukkan Ibn Shafi tapi besoknya membela habis-habisan Ibn Husina Ibn Arabi tokoh-tokoh sesat hari ini Masya Allah bicara tentang salafi salafi eh besoknya membela syi'ah subah Allah makanya Rasulullah kata waspadalah terhadap sikap warna-warni dalam beragama Pak antum sekarang warna-warni di dalam masalah soal lampu gak ada masalah warna-warni soal masalah istri gak apa-apa istri yang pertama gendut yang kedua krempeng yang ketiga tinggi yang keempat pendek gak apa-apa tapi warna-warni agama bahaya itu namanya apa munafik ya itu lihat kok munafik makanya yang suhu sesuah semangat kan 10 manusia punya 2 muka bahkan sekarang 13 muka yang pertama muka ketika saat di politik ada sendiri ada muka untuk meresmikan becik ada sendiri muka meresmikan berija ada sendiri muka sekarang coba aja salamnya aja segabren assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua om swasti astu apa itu namun budaya salam kebajikan apa salam itu satu saja jadi itu liberalisasi yang gendel liberalis penghormati agama itu apa tidak melenyapkan jadi diri tetapi memberikan mereka kebebasan untuk apa menyiarkan agamanya dan itu memang dihargai oleh Rasulullah dikirakan Jakarta Umar bin Khotob ketika membebaskan Syamu ya tapi kalau sekarang semua dirangkul semua diyakini apa-apaan mana ada orang sekaligus punya enam agama itu gimana ya apa sampe tuh orang itu bengong sampe aku ini nang krejo kalau sudah acting kalau sudah action agama maka saya muslim itu itu enggak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam kebajikan Om Swastiastu Namo Buddhaya Terus aku lagi Assalamualaikum 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 Nah disini karena nanti nyihung-nyihung Pancasila sebanyak kliru gini jadi gara-gara Pancasila jadi Corona mereka gini sudah final agama dengan Pancasila itu tidak bisa dibentukkan bahkan Pancasila itu lahir dari agama tapi jangan ngomong ya agama lahir dari Pancasila pertanyaannya Pancasila dulu apa agama dulu bagaimana ada yang mengatakan Pancasila dengan agama itu selalu mengisi siapa bilang misi apa Pancasila itu aslinya kosong kemudian diisi oleh nilai-nilai agama sebelum ada Pancasila sudah ada agama belum beda dengan sebelum ada Pancasila sudah ada agama sebelum ada agama ada Pancasila enggak 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 ngomong jangan takut masuk penjara mau dilanjutkan lagi enggak gini kalau ada lingkaran besar sama kecil dua lingkaran ini mana yang antum masukkan agama antum masukkan Pancasila ke lingkaran besar lingkaran besar ini antum masukkan agama atau Pancasila yang kecil yang kecil jadi secara logika yang kita masukkan ke dalam lingkaran besar pasti agama soalnya soalnya apa ketika antum pergi ke Australia ketika antum pergi ke Saudi ketika antum pergi ke Qatar dan Bahrain ketika ditanya tentang ideologi antum antum jawab muslim apa Pancasila muslim oh kata enggak ngerti lebih luas lagi nanti antum kalau masuk uburan pintanya apa merebukan jadi siapa Tuhan muapa agama masyarakat nambimu dan ini tidak pelecehan terhadap Pancasila tidak anti Pancasila enggak ada bagaimana kita anti mungkin bikin itu kita muslim bahkan BPUBKI dari sembilan orang itu delapannya itu muslim empatnya kiai kehaji wahir asyili kehaji musak kehar musak kehaji sebagi itu semuanya yang Kristen cuma satu A apa itu Aramis ya itu jadi clear lah jadi jangan di otak adik jadi malah nggak benar jadi speaker kayak sudah begini bagus eh ada datang ini tukang sampah di otak adik itu membrannya akhirnya kacau balong ini gitu ini yang otak nanti agama itu musuh terbesar Pancasila itu bukan sambil rumput mau memperbaiki ampli speaker bukan malah baik malah ancuran-ancuran gitu gitu nah kembali ke kita lalu sekarang di desain itu kita di dalam beragama dituntut untuk basa-basi dan seperti itu mereka itu menginginkan supaya kita itu bersikap basa-basi dalam agama dan itu negatif basa-basi dalam masalah dunia oke aku nggak enak kalau nggak belanja ke depan gimana ya tapi mahal tuh Pak Haji sudah harganya mahal seringnya mahal mendingan kecil nah ah dan basa-basi aku tetap belanja ke Pak Haji meskipun senyumnya mahal harganya mahal banyak sepert lengkap itu nggak apa-apa yang lebih bangsa beda 100 rupiah itu namanya mengawahkan agama nggak apa-apa tapi kalau basa-basi agama ini bahaya contoh antum diudah tahlilan datang tapi nggak baca basa-basi iya berapa ibu akhirnya makanan datang melek jadi siap kanan kirimu udah sering ratus pilihan tiga malam malam toko melek malah antuk jelek bahasa-basi ya tadi salam aja ada tujuh perkaan ya salam itu bahasa-basi pokoknya gini pak closingnya siapa yang bahasa-basi dalam agama rata-rata hilang bahasanya tinggal selesai tanda orang terkena subhat yang berikutnya nomor berapa nomor 4 subhat menyalah-nyalahkan orang lihat komitmen kepada islam bisa salah islam keras banget ketat banget degin-degin nggak boleh jadi jiri-jiri orang yang sudah terfit penandingin subhat itu sukak nyalah-nyalahkan orang yang istiqomah orang yang sekarang berusaha untuk iltizam terhadap din untuk lihat aja bagaimana orang-orang yang berusaha untuk istiqomah disana orang yang berusaha untuk bapak yang teguh di islam dipocokkan bahkan mbak masya Allah menunjuk hadis ada hadis yang dikeluarkan oleh imam peberani di dalam al-mu'ajim ul-kabir islam dulu mengalami kemajuan sampai tidak tersisa kecuali satu dua munafik yang berisolir terpocokkan dan tidak didengar dan suatu ketika islam akan mengalami kemundunan saking mundurnya sampai tidak tersisa kecuali satu dua munafik yang terisolir terpocokkan tidak didengar makanya Rasulullah ketika sama itu terhasil merobat siapa merobat punah langsung semalikun diunasi suwin kefirman yang asing asing menitiu musya yang hidup di tengah komunitas yang jelek banyak sekali sehingga yang membangkang lebih banyak daripada yang maaf terus kemudian saya ingin pesankan kepada antum terakhir sekarang ini supaya kita tidak terpapar subhan terakhir terakhir janganlah kalian berteman dengan ahli bin ahli walaytuh halidu jangan bergaul dengan mereka saya tidak aman ayyub sidukum menghancurkan merusak kalian membuat terlebis dari apa-apa yang kalian kenal lihat dan betul semuanya terlebis dulu ulama-ulama salah melalang kita berteman bergaul dengan ahli bin ah melihat kitab-kitab mereka termasuk ngintip youtube mereka setelah menunturkan tentang ahli bin ah mereka memandang menjaga telinga mereka mendengarkan kebatilan kebetulan mereka dan ketika lewat di telinga dan mapang di hati jadi lihat ini subahat kebatilan itu kalau sudah melewati telinga dan memaparkan di dalam hati pasti akan membuat banyak mabarak menimbulkan was-was dan pikiran-pikiran rusak iya ngapain kita mulai jadi itu terbukti jadi tidaklah kita menegur oh iya iya aman sesin aliran gak boleh iya itu boleh kalau gitu ya ada kebaikannya juga yang penting yang penting niatnya ya yang penting niatnya ya acara juga yang penting niatnya ya ternyata zina itu boleh yang penting diurangin pripa dilakukan suka sama suka keduanya sudah dewasa dan secara purus dewas maka halal legis bagus juga ya masalah itu hati yang ada ilmunya apa apalagi kosong ngeblek tidak ya sudah udah ngaji kemana aja yang penting ambil baiknya tinggalkan buruknya sudah usah milik-milik ustad subhanallah hebat banget sudah bisa menyeleksi ustad ambil baiknya tinggal purunya sandal ya mas mas saya tanya sama Andung sandal aja kadang-kadang keliru gak lo apalagi pemikiran yang abstrak sandal aja yang bisa dilihat oleh mata kadang keliru gak keliru karena ada sandal yang serupa tapi sebetulnya bukan milik kita apalagi pula-pula melupa ini lumayan roj-rojnya itu sandal mas apalagi pemikiran apalagi aku baru maji mana ada mas kisah ustad lebih gak ya maaf kalau ngomong ustad lebih bodoh dari murid murid gak ada rata-rata pasti lebih pintar itu dosen daripada mahasiswanya kalau ada mahasiswa lebih pintar daripada dosen ya aduh rugi ngajinya itu makanya rata-rata antuk meskipun yang dikirim itu sudah S1 S2 untuk program pasca sarjana di luar negeri meskipun anaknya kiyai sudah ini ternyata oleh Pak yang belajah ke Amerika ke Eropa ke Iblis oleh oleh karena apa karena karena imam al-zahabi al-subahatu khotobatun subat itu amat menyambar wal-gulubu khotobatun hadith rumah makanya katanya sufiyah al-sawri rahimah allahu ta'ala man sami' abibin hadith falayahkihal dijulasain kata beliau siapa saja yang mendengarkan bid'ah jangan diceritakan kepada temannya jangan sampai menimpa hadithnya kemudian susah copot mungkin saja antun tahan teman-antun yang antun cerita sehingga membenarkan saya tidak pernah mau meladenin bid'ah dengan siapapun yang masih mau mempertahankan bid'ah artinya bid'ah untuk egel-egel untuk apa makanya imam shabih itu mengatakan kalau adibin itu mengajak dibatkan jangan dijawab karena sebaik-baik jawabannya adalah din dijawabannya kalau dibatkan siapapun tidak pernah kalah kecuali orang bodoh itu kalah terus kalau mau bodoh tidaklah orang kita susah untuk dicari tunjukannya contoh saja orang bodoh kalau ngeyel kan ngeselin ngeselin di sekitar itu dicarikan jawabannya di kitab manapun lu gak Allah itu gak ada contoh dikit-dikit bid'ah gak ada jaman rasul bid'ah muka juga gak ada jaman rasul dijawab pakai apa kitabnya mana susah mending dikit ada diim ya Allah itu wah habitong itu tapi gak boleh emang agama milik menanam moyang dia kan dibantah gimana gak bisa bantah seperti itu susah jadi kan orang yang mempertahankan kebid'ahnya sama sedikit sekali mau rujuk dengan debat contoh aja Allah ya ketika itu kalau saya bukan karena ada masalah mempertahankan radio hang saya gak mau adenin itu apa sama Ustaz Piranda sama Ustaz saya terus rujuk karena gak banyak pahit ya malah kita dikatakan takut terkencing-kencing keluar sebelum selesai macam-macam ya contoh aja pernah rocak kehadiran orang untuk protes empat orang ketika itu saya ngadepin kemudian setelah kita selasin Pak maaf saya kesini bukan dalam rangka untuk debat tapi selatu rujuk kenapa lo gak ngomong siap kemarin katanya mau debat Pak debatnya nanti ke minggu lagi kita tunggu dua minggu malas siapin berbagai macam buku ternyata gak datang noles di situsnya rocak diajak debat gak berani nolesel mendingan kan ini serba si malakamah kita ladenin dia baik gak diladenin dia baik gitu makanya sedang begitu karena imam shafi'i hanya mau mengajak debat dengan orang yang ada harapan untuk kembali kepada kebenaran makanya imam shafi'i kalau mau berat debat itu berdoa ya Allah keluarkanlah kebenaran dari lawan lawan saya dari murid lawan lawan debat saya karena gak penting harus dari murid saya tidak penting saya yang harus menyampaikan kebenaran bisa saja dia menyampaikan kebenaran yang akhirnya kita pakai bersama saya itu ini masyarakat gaya kata alimam ibn 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 sesungguhnya ahli bit'ah yang membangun mazhabnya di atas dasar yang rusak indak imtida imtidaan akhwad yu'ario ini rahsianya ahli bit'ah ketika sudah membela belak dengan dasar-dasar yang rusak kapan saja kamu sampaikan kebenaran dari mulai kebenaran itu dari kamu dia akan berusaha untuk menentangnya sebisa mungkin karena di otaknya sudah banyak berbagai macam syubhad kini rahasianya selagi orang itu meyakini kebatilan wawah daripada hak maka seperti lembaran kertas atau dulu lauk-lauk itu kalau zaman dulu kan belajar pakai asbah antum tidak akan bisa menulis baik-baik sebelum tulisan yang jelek-jelek itu antum hapus dulu ya syaratnya antum bisa menulis dengan tulisan yang baik apa? antum hapus tulisan-tulisan yang jelek dulu dari apa? asbah tersebut baru antum bisa memasukkan kalau sekarang tulisan buruk masih ada di situ bagaimana antum akan memasukkan yang hak? sulit makanya jadi terakhir terakhir hati itu lemah syubhad itu menyambar barangkali syubhad itu menyangkut di lesan di hati seseorang dia tidak punya daya tangkal akhirnya menyeret dia ke dalam kehancuran pak kadang-kadang syubhad itu nyambar hati kita kita tidak punya jawaban yang terjadi apa? langsung meresak udah mancet apalagi syubhad itu rata-rata enak gak nyusah udah deh kita itu kapan bersosial kalau juga tadilan gak boleh mancet wah enak ya kapan bersosial gak punya bantahan yang bisa membantai itu kenangan tuh yang punya bantahan aja kenangan membantah itu sebetulnya mudah bagi orang yang dimudah tanpa Allah mudah membantah murid nabi masa sih rasulullah orang tahun gak erat sebetulnya masa sih rasulullah nyanyian happy best day happy best day panjang umurnya panjang umurnya rawu muslim Itu gampang Tapi bagi orang yang dimudahkan Allah menjauh, kalau enggak Kena itu Akhirnya Tapi orang yang sekarang matanya Sudah mendelik dengan subhat itu Hatinya sudah Tertau dengan subhat itu Dan kagum dengan Yang berucap Oh, bukan yang repot pak Oh, hebat Pokoknya ini ustad Ubra, ustad di atas ustad Sudah enggak ada Pokoknya bagi saya pak Mati uri, dia Pokoknya kalau bukan dia Sudah, kalau sudah begitu Sudah, coba bayangkan Mata sudah mendelik dengan subhat Hati sudah terkait Kecanduan dengan subhat itu Nah Nge-fan sama ustad itu Ayo Sopo sih saya nyopo Sampai lagi bakar saja Lagi mungkin dibantahin Iya Tidak menemukan yang benar kecuali satu Kalau seandainya di antara salah satu sohabat ini dihidupkan kembali Kemudian disuruh untuk ngecek kebenaran agama orang sekarang Dia tidak menemukan yang benar kecuali satu Solatnya dihidupkan kembali Saya benar dihidupkan Coba bayangin Kalau seandainya Abu Bakar hidup lagi Coba bayangin Masya Allah Akhirnya Ini Allah bin Rasul Masya Allah Tidak menemukan yang benar kecuali satu Artinya tidak terpengaruh Oke Terikian mudah-mudahan manfaat Dan tidak ada tanya cowok Karena tidak ada pertanyaan Maka tidak pernah jawab Kita ketemu di lain Tadi mulai jam berapa pak? Sekarang Harusnya ditutup aja ya Bagaimana jawab Jawab Ini yang ditambah Assalamualaikum Ulehkah melakukan perjalanan safar tanpa adanya makhraun Namun perjalanan tersebut telah disetujui oleh makhraun Gak boleh Nah makhraun seperti ini gak bisa dipakai patokan Karena dayus Dayus itu adik wadus Karena gak punya rasa cemburu Apa gue cedingin Wadus Jadi itu bukan ukuran Ukuran tetap dalih Dalih boleh gak gitu loh Jadi soal nanti ada orang yang agamanya minim Orang paham dan yang lainnya akhirnya membolehkan Itu bukan patokan Gitu ya Misalnya anak memudik namun terkendala Iya ya Boleh karena itu makhraun anak tidak Biar Sekarang jangan pulang Mudik Mudik itu Rukun Islam juga enggak Rukun iman juga enggak Rukun kehidupan mudik Hidup kalau gak mudik Kayaknya gak olik Subhanallah Mau sekarang mudik Ya saya kasih tips mudik yang bagus itu 6 bulan seluruh idul fitri Itu bagus Pertama gak macet Ya yang murah Dan pada yang penting muling Karena ketemu Pertemuan tua itu Bagaimana menyebabkan kita kepada lingkungan kita Yang mayoritas masih Masih Hadidin Amrata-rata Masih saudara dan kuat Ya gini lupa Kita harus bedakan Bermu'amalah dengan berakidah Itu Ketika berakidah Tidak menafikan mu'amalah Pun ketika bermu'amalah Tidak menafikan berakidah Contoh ke sini Gitu lupa Ketika bisnis Jangan bicara sosial Ketika sosial Jangan bicara Bisnis Mau sodah Kok itu-itu Ya jangan Gak infos nanti Ketika bisnis Kok sekarang Sumbang menyumbang Ya gak ekos Kalau ketika bisnis Jangan bicara sosial Ketika bersosial Jangan bicara Bisnis jadinya Gak infos Makanya disini Lahan dilukum Waliantin Itu tidak menafikan Kita ngobrol Sama orang Kristen kan Kita membantu Orang Kristen kan Kita kerja bakti Di suatu lingkungan Sama orang Kristen kan Apalagi orang Muslim Kita hanya disuruh Untuk membedakan Mana wilayah mu'amalah Mana wilayah Lakum di lakum Waliantin Itu loh Jadi kadang-kadang Di bawah semua Ini yang kliu Ketemu Enggak Aku kayak makhluk Langit aja Yang lalu turun Seringu ke depok Enggak Aku salam-salam Sapa tegur Sapa Malah untuk berbaik Akhlak Itu akan menjadi Jalan dia Untuk ikuti sunnah Gitu loh Ini tulisannya Jelek Ustaz bagaimana Jika ada Ustaz yang mendakwakan Da'wah salafia Lalu Di Takdir oleh Ustaz Saya Coba Tentu ketemu saya Ustaznya siapa Yang menakdir siapa Ditakdir dalam bidang Apabil jelas Kalau disini Masuk rekaman Dari Beset Saya Meningkahkan Anak Yang dimana Sementara diatur Acara paket Sampai pengajian Pranikah Yang mengatur Ibu saya Dimana Di acara pengajian Saya sempat Berdebat dengan Ibu Berdebat dengan Ibu Karena Ibu Memaksa Untuk diadakan Pengajian Dan Keputu pengajian Yang masih Bihak Kementis pastinya Pakai acara Sudah dua kali Saya memperingatkan Ibu saya Agak Jangan ada Rorya Tapi Ibu Gini Tentap Yang nikah ini Ibu Siapa Anaknya Anaknya Ini Jadi yang nikah Anaknya Ibu Oke Gak apa Pak Diterima Gini Caranya Nampaknya Yang tanya Ini Perempuan Anda Kewajibannya Adalah Menyampaikan Anda Kewajibannya Adalah Menyadarkan Wama Al-Rasuli Illan Balawul Mubin Setelah itu Antum Surahkan Al-Rasuli Oke Antum Sudah cukup Tablet Kepada Ibu Dan Bapak Ibu Bapak Gak Berubah Bagaimana Caranya Yang penting Anda Bersama Calon Anda Tidak ikut Rorya Sudah selesai Iya Dia melakukan Rorya Ini Sama Di rumah Anda Dengan Di Post Arling Statusnya Sama-sama Itu Kemungkaran Yang Antum Sudah Berlepas Diri Oke Oke Paham Atau Tidak paham Ngomongan Terus Atau Mau apa Mau Perang Bubat Mau Frontal Mau Ekstrim Akan Terjanji Mautokron Yang Lebih Besar Dari Di Dalam A'idah Islam Tidak Boleh Kita Itu Menyingkirkan Satu Bahaya Dengan Bahaya Yang Lebih Besar Subhano Bahaya Disingkirkan Dengan Bahaya Sepadan Hanya Gak Boleh Apalagi Lebih Besar Apa Itu Lebih Besar Bisa Saja Pernikahan Antum Gak Jadinya Keduanya Diumumkan Oleh Orang Tua Antum Dengan Yang Yang Kanan Kirinya Dengan Pengumuman Yang Negatif Gak Dukung Walimahnya Wah Anak Saya Itu Memang Waduh Mbak Wah Nanti Bentuk Langit Gak Tau Majin Nanti Nih Kalau Rancol Itu Guru Yang Pasti Wahab Itu Pasti Tau Paling Jengot Jengot Tadi Bu Ada Tidak Ada Jengot Karena Dia Langsung Berpersepsi Seperti Anak Kecil Nah Kamu Nanti Saya Akan Belikan HP Teras 6 SD Walaupun HP Beli Disitu Sudah Persepsi Namanya HP Itu Bentuknya Gepeng Macam Macam Sudah Ada Ketika Ada Ekstrim Langsung Yang Ditebak Siapa? Gitu Rojak Wah Ini palsu Ustadz 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 Ibu Lopak Motok Ibu Nek Ngomong Kala Dan Udah Gitu Kalau Diedit Jadi Adu Adu Ustadz Kita Dengan Ustadz Yang Mereka Itu Kalau Ustadz Kita Lagi Dipotong Yang Lagi Musli Yang Lagi Tegang Sementara Ustadz Yang Lainnya Lagi Sini Gitu Jadi Itu Dishet Jadi Akhirnya Terkesan Ustadz Wahab Itu Keram Sadis Tidak Kenal Peradaban Perimuti Dan Tidak Kenal Supan Sampo Gak Ada Liku Likunya Gak Ada Ketawa Ketawanya Itu Dan Itu Terjadi Lihat Di beberapa Teks Ini Nanti Montor Dan Tolong Dicapkan Nanti Yang Mau Dikah Ini Anda Sudah Mendapatkan Pahala Dakwah Hanya Segedak Menyampaikan Terus Selanjutnya Bagaimana Ketika Prakajian Sudah Tidak Datang Raya Dikut Ya Ya Kan Bukan Anda Nanggung Sudah Setelah Itu Yang penting Akatnya Akatnya Selalu Benar Saya Nikahkan Dan Kawinkan Anda Dengan Pulana Binti Pulana Dengan Mahar Sekian Tunai Saya Terima Nikah Kawinnya Pulana Binti Pulana Dengan Mahar Tersebut Tunai Selesai Pergilah Nanggung 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 Hal Nanggung Nanggung Bapak 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 Haryat Sama Sama Ibu Ibu Jadi Intinya Kekuatan Menyampaikan Nah Supaya Nih Supaya Tidak Terjadi Seperti Itu Tolonglah Yang Bucanan Ini Yang Sudah Dikah Nggak Usah Dengar Yang Bucanan Kalau Orang Tuanya Itu Sudah Kondisinya Seperti Itu Jauh Jauh Hari Sebelum Ada Niat Nikah Itu Sudah Prepare Sudah Dikondisikan Seandainya Nanti Saya Nikah Begini Gimana Komentar Bapak Ibu Saya Itu Sudah Tahunan Ibaratnya Sudah Duduk Di Kelas 2 SMA Itu Sudah Mono Gimana Pak Itu Kereng Kereng Debat Debatan Sampai Seandainya Jim Diman Nggak Ngaruh Karena Bermikah Sudah Saya Nggak Disapa Ibu Saja Sampai Lima Hari Kita Sapa Dia Ngaruh Kita Sapa Nggak Ngaruh Nikah Belum Nanti Kan Ibaratnya Ada Satu Ilmu Intelijen Ketika Ada Satu Masalah Dimantengkan Sebelum Terjadi Itu Antun Pake Ilmu Perikahan Matengkan Matengkan Itu Kekesalan Orang Tua Antun Sebelum Nikah Caranya Apa Gasak Gasakan Geser Gosok Gosok Soal Masalah Tradisi Jauh Sebelum Nikah Pokoknya Nanti Saya Kalau Nikah Nggak Pakai Robian Enak Nikah Sendiri Kan Belum Nikah Enak Ngomongnya Juga Enak Plongan Gitu Yaudah Kalau Begitu Terserat Bapak Kan Saya Bernikah Tapi Kalau Antun Ngomong Begitu Mas Dua Minggu Lagi Sudah Walima Sudah Apapun Tingkah Langkah Anwar Tetap Aja Terbatas Terbaca Tergancang Dan Bahkan Orang Tua Yang Kan Orang Orang Itu Tipikalnya Ada Tipikal Permisi Ada Tipikal Yang Orang Autorite Kalau Autorite Berat Bapak Nya Kamu Nikah Nikah Sama Mana Nggak Mau jadi Walik Terserah Sabe Gitu Walik Sampai Ngomong Ya Bagaimana Hukum Mudik Untuk Musik Bagaimana Senang Mau senang Dan Senang Sama 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 Saya Guru Olahraga GSG Islam Tetapi Setiap Jumat Ada Senang Ya Itu Tetap Sama 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 Pembebasan Pembebasan An-Nawawi Sama Imam Al-Hafid Dari Ash'ariah Cukup Bagus Intinya Begini Imam An-Nawawi Sama Imam Al-Hafid Adalah Ulama Ahli Sunnah Wal-Jamaah Yang Terpengaruh Di Beberapa Makalahnya Terhadap Pemikiran Ash'ariah Dan Itu Kenapa Karena Pada Zaman Beliau Dan Tempat Tinggal Beliau Ketika Itu Ash'ariah Itu Sangat Merunya Sangat Menguasai Sehingga Orang Itu Bisa Saja Terpelajat Sehingga Ketika Terpelajat Tidak Bisa Kita Tuduh Ash'ariah Contoh Gini Orang Tujuannya Pergi Kesuka Bumi Kemudian Nyasar Apakah Orang Ini Kita Katakan Sesat Tidak Nyasar Tujuannya Suka Bumi Tapi Kalau Sekarang Dia Mau Kesuka Bumi Ternyata Jalannya Keseram Ini Sesat Dan Kita Tidak Bisa Bela Karena Pasti Ngeyel Jadi Artinya Beda Sekali Ulama Yang Memang Dia Itu Berakidah Al-Sunnah Wal-Jama'ah Tujuannya Untuk Menetapkan Dan Mengokokkan Al-Sunnah Wal-Jama'ah Kemudian Ternyata Kepleset Maka Tidak Bisa Dikatakan Dia Itu Sebagai Ulama Al-Bit'ah Yang Meyakin Kebitaan Tesebut Tapi Bagaimana Giat Atau Cara Menginakan Kebiasaan Masih Menikmati Musik Aduh Ini Ini Crossing Jadi penutup Ini Antum Pengen Tindak Bergantung Dengan Musik Satu Biasakan Mendengarkan Al-Quran Karena Hati Ini Sebetulnya Cukup Cuma Satu Ketika Antum Sibukan Dengan Quran Maka Musik Tidak Akan Bisa Masuk Kalau Antum Masukkan Musik Quran Juga Enggak Contoh Cek Aja Antum Sekaligus Denger Musik Atau Denger Quran Bisa Masuk Enggak Bisa Hati Itu Enggak Cukup Oleh Karena Itu Ketika Antum Biasakan Lantunan Ayat Ayat Allah Al-Quran Maka Itu Tidak Akan Masuk Dan Hamlan Itu Satu Kemudian Yang kedua Antum Fahami Berbagai Macam Dalil Dalil Yang Menghalangkan Musik Kemudian Yang ketiganya Wujudkan Cinta Allah Dan Rasulnya Di atas Segala Galanya Kalau Antum Mencintai Allah Dan Rasulnya Di atas Segala Galanya Dengan Mudah Meninggalkan Apa Masya Allah Berapa Banyak Orang Yang Kecandungan Rokok Yang Sudah Cukup Dasar Sehari Bisa Berlima Fokus Berhenti Dalam Waktu Sekejap Simple Jawabannya Saya Tinggalkan Karena Allah Itu Banyak Itu Meninggalkan Karena Allah Dan Itu Tidak Hanya Pada Rokok Saja Musik Saja Ini Termasuk Tradisi Macam Macam Demikian Antum Boleh Pulang Subhan Assalamualaikum Waalaikums 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 Tau Tau Hit Channel Zang Tau 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 Tau